Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, untuk semua kelas 12, semua jurusan, tolong anak-anak kami dengarkan, perhatikan. Materi kita untuk pertemuan ini, lanjutan minggu yang lewat, D. Mengenal web browser. Sekarang ini, internet bukan lagi suatu yang baru di masyarakat. Karena penggunaannya sebagai media komunikasi, masa hampir dapat kita temui di mana-mana. Sebuah software diperlukan untuk menjelajahi internet. Software itu disebut web browser. Beberapa web browser yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Seperti internet explorer, Mujillah, Firefox, Opera, dan Google Chrome. Ini contohnya di buat di sini, bisa anak-anak kami lihat. Memang di sini masih kosong dia. Contohnya, tampilan internet explorer. Bisa anak-anak kami lihat. menu barnya ada di sini, ada file, ada edit, ada view, ada favorit, ada tools, ada hell. Satu, menjalankan internet explorer. Internet explorer adalah salah satu software web browser yang sangat terkenal dan banyak digunakan. Langkah-langkah untuk mengaktifkan atau memanggil internet explorer adalah, yang pertama klik di menu start, baru pilih di atau klik di al program, baru klik internet explorer. Bisa anak-anak kami lihat. Letak daripada menu start, itu biasanya di pojok kiri paling bawah. Klik di menu start ini, baru pilih di al program. Sesudah kita klik di al program, ada di sini internet explorer, baru klik dia internet explorer. Tunggu beberapa saat nanti, maka lembar kerja daripada internet explorer itu akan muncul di monitor. Ini dia gambar 331 posisi shortcut internet explorer pada menu al program. Dua, area kerja internet explorer. Seperti kebanyakan program aplikasi Windows, area kerja internet explorer juga memiliki semua komponen jendela program aplikasi. Namun, perbedaan terdapat pada menu dan toolbar-nya. Bisa anak-anak kami lihat. Ini dia menu-nya. Nomor 1 ini. Kemudian, ada lagi di sini. Nomor 2. Atau di sini bisa anak-anak kami lihat gambarnya. Karena dengan adanya gambar-gambar ini, anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Ini gambar 3-2, 3-3-2, area kerja internet explorer. Ibu buat keterangan yang pertama tadi, yang nomor 1, itu dinamakan dengan detail window. Detail window adalah baris judul alamat internet yang terbuka dan selalu diikuti nama program internet explorer. Yang kedua, ada standar buttons. Standar buttons adalah baris yang berisi tombol-tombol standar pengoperasian internet explorer. Yang nomor 3 tadi, adres bar. Adres bar ini adalah kotak teks untuk mengisikan alamat internet yang ingin dikunjungi. Di ujung kanan kotak ini terdapat tombol go yang digunakan untuk memulai proses pencarian alamat internet yang dituju. Nomor 4, ada di situ links. Links ini adalah baris penghubung ke alamat internet secara cepat tanpa mengetikan alamatnya terlebih dahulu. Dapat ditambahkan atau dikurangi. Yang kelima, menu. Menu itu adalah baris yang berisi perintah-perintah untuk mengoperasikan internet explorer. Ini dia keterangan gambar tadi yang kita buat dia nomor-nomornya. Kemudian yang nomor 6, ada di situ workspace. adalah area kerja yang menampilkan isi laman dari alamat internet yang dituju. Yang ketujuh, ada status bar. Status bar ini adalah baris informasi status link alamat internet yang tampil atau terbuka dalam workspace. Ini dia keterangan dari gambar yang kita buat tadi, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sekarang yang mau lanjutkan E, memahami alamat internet dan hyperlink. Satu yang kita bahas di sini, alamat internet. Alamat internet atau alamat sebuah web disebut juga dengan URL, Uniform Reservor Locator. Alamat internet ini biasanya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, nama protokol. Protokol adalah aturan-aturan atau standar yang membuat komputer dapat saling berbagi informasi. Dua, lokasi dari situs. Contohnya, www. Atau singkatan dari, World, Web, Web. Tiga, nama organisasi yang mengatur situs. Empat, Sebuah akhiran yang mengidentifikasikan jenis dari organisasi. Contohnya, Kom untuk sebuah organisasi komersial. Misalkan diketahui alamat internet, bisa kita lihat di sini, www.tpssmk.net. Artinya, HTTP itu, Web Server ini menggunakan Hypertext Transfer Protocol. www-nya, lokasi situs ini berada dalam World Wide Web. Kemudian, Di TPSMK. Web Server ini berada di TPSMK yang mengatur situsnya. Kemudian, Net. Ini menunjukkan institusi tersebut bergerak dalam jaringan atau network. Ketika alamat internet seperti HTTP www.tpsmk.net, diketik ke dalam adres bar, dan mengklik Go atau menekan Enter. Isi informasi institusi ini akan muncul dalam workspace pada web browser. Informasi yang muncul itulah yang sering disebut dengan situs web atau website. Nomor dua, Hyperlink. Di dalam sebuah situs web, terlihat beberapa teks yang memiliki warna berbeda, berbaris bawah, atau berada di dalam kotak atau tombol. Teks-teks inilah yang disebut dengan Hyperlink atau Link. Jika bagian ini diklik, pengguna akan dibawa ke halaman web lainnya. Kamu dapat mengetahui bahwa teks tersebut aktif atau Link jika pointer mouse melewati teks tersebut. Pointer itu berubah menjadi Pointing Finger. Ini dia contohnya. Alamat internet berada di sini. Kemudian Hyperlink. Ini dia Hyperlink. Kemudian ini contoh daripada websitenya. Ini website. Kemudian ini Hyperlink. Ini juga di sini loginnya itu adalah Hyperlink. Gambar 333. Alamat internet dan Hyperlink. Ini lagi contohnya. Bisa anak-anak kami lihat gambarnya? Karena dengan adanya gambar ini, anak-anak kami lebih mudah untuk memahaminya. Ibu lanjutkan F. Menyimpan file alaman web dan download. Satu, menyimpan file alaman web. Halaman web dalam Internet Explorer dapat disimpan ke dalam file di komputer. Ini bertujuan agar halaman web tersebut dapat dibuka kembali tanpa melakukan koneksi ke internet atau walk offline. Penyimpanan halaman web dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Satu, klik menu file lalu pilih Save As. Pada Internet Explorer. Dua, tentukan lokasi penyimpanan file dalam Save In. Tiga, pada kotak text file name, ketikan nama file. Atau Windows biasanya menggunakan nama halaman web secara otomatis. Kemudian yang terakhir, klik Save untuk mulai menyimpan. Atau sebelum ini sudah pernah kita pelajari untuk melakukan penyimpanan. Baik di Microsoft Word yang kita lakukan itu. Atau di Microsoft Excel, pelajaran kita di kelas 10. Ibu rasa sudah kita pelajari, itu memang caranya untuk menyimpan itu sama. Bisa kita gunakan dia menu bar, klik dia menu file, baru kita pilih Save. Atau menu file, baru kita klik di situ Save As. Atau bisa juga kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia Ctrl S. Atau bisa juga langsung kita klik di icon Save. Mana lebih mudah anak-anak kami rasa, maka bisa dibuat sesuai dengan keinginannya. Apakah menggunakan menu bar, apakah menggunakan icon, apakah menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Kemudian pada kotak file namenya nanti di situ, ketikan nama filenya sesuai dengan keinginan. Ini dia kotak file namenya itu. Bisa anak-anak kami lihat file name. Ini juga tarik kata ibu di Microsoft Word, di Microsoft Excel, di Microsoft PowerPoint. Di akses juga sudah pernah kita lakukan di sini untuk melakukan penyimpanan. Perbedaan Save itu dengan Save As. Kalau Save As ini untuk menyimpan file yang sudah pernah disimpan dengan nama file yang berbeda. Yang terakhir, apabila sudah kita isikan nama filenya di sini, yang terakhir kita klik dia di sini adalah Save. Dua kotak kecil pilihan kita, ada Save, ada Cancel. Kalau Cancel itu berfungsi untuk membatalkan penyimpanan, kalau Save ini yang kita pilih nanti berfungsi untuk menyimpan. Ini dia gambar 335, dialog untuk menyimpan hal-hal. Dua, download. Download adalah proses pengambilan informasi berupa file, data, atau program yang disediakan oleh sebuah situs web dan menyimpannya ke dalam komputer. Tipe file hasil download biasanya berupa PDF dari aplikasi Acrobat Reader. Ada lagi PPT, itu dari aplikasi PowerPoint. Ada diadok dari aplikasi Microsoft Word. Ada HTML atau HTML dari file HTML, dan lain sebagainya. Ada pula file-file hasil download berupa gambar yang mempunyai format data JPG, JPEG, TIEFF, kemudian GIF, dan lain sebagainya. Langkah-langkah mendownload file internet. Satu, perhatikan terlebih dahulu link atau ikon dalam halaman web. Link itu akan mengarah pada file, baik itu file data maupun program. Dua, klik link atau ikon tersebut. Tiga, selanjutnya akan muncul kotak dialog file download. Klik tombol save untuk memulai mendownload. Kotak dialog save as akan muncul ketik nama file yang diinginkan, lalu klik dia save. Kalau di sini ada tiga pilihan kita, ada open, ada save, ada cancel. Yang kita pilih di sini adalah save. Ini dia gambar 336, kotak dialog verifikasi keamanan file yang didownload. Bisa anak-anak kami lihat gambarnya. Kemudian diperlanjutkan G, mencetak file hasil browsing. Halaman web dapat langsung dicetak dengan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, pilih menu file pada menu bar, kemudian klik dia print. Yang kedua, setelah itu akan tampil kotak dialog print seperti pada gambar 337. Perhatikan, ini dia gambar kotak dialog untuk mencetak halaman web. Atau, selain kita pilih dia menu file, baru kita klik dia print. Bisa juga kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, yaitu tekan dia Ctrl-P. Karena fungsi daripada Ctrl-P, sama dia dengan print atau mencetak. Perhatikan di sini gambarnya. Number of copies, di sini kita isikan 1. Karena kalau cuma 1 rangkap yang akan kita buat, kita pilih dia 1. Tetapi apabila nanti lebih dari 1, maka bisa kita klik dia tanda panah ke atas. Karena fungsi daripada tanda panah ke atas yang ada di kotak number of copies ini, itu berfungsi untuk menambah. Sedangkan yang tanda panah ke bawah berfungsi untuk mengurangi. Contoh, kamu ingin membuat 5 rangkap, maka klik dia tanda panah ke atas, sampai ketemu nanti di sini angka 5. Sesudah muncul angka 5, berarti nanti hasil yang akan kita buat itu ada 5 rangkap. Kalau kamu ingin mengurangi, contohnya kamu ingin membuat 3, klik lagi tanda panah ke bawah. Dari angka 5 yang tadi, sampai muncul dia angka 3. Kemudian ini pun sudah kita tentukan dia jenis A daripada printernya. Ini pun rasa sudah kita pilih, sudah kita tentukan semua. Apabila semua sudah sesuai dengan keinginanmu, yang terakhir yang kita pilih adalah print. Karena kalau cancel yang kita pilih itu berfungsi untuk membatalkan. Sekarang kita ingin mencetak, maka yang kita pilih itu adalah print. Dua, pilih jenis printer yang akan digunakan pada selek printer, serta jumlah dan halaman yang akan dicetak pada pack rank. Tiga, kemudian klik print. Untuk mengantisipasi kesalahan cetak, lihat file hasil cetakan di layar terlebih dahulu sebelum file tersebut dicetak ke printer. Ibu rasa tawananan kami semua di sini, sebelum kita melakukan pencetakan ke printer, terlebih dulu kita lihat hasil yang akan kita printer itu dimonitor. Mana tahu masih ada lagi yang salah, sebelum kita cetak dia bisa kita perbaiki. Tetapi apabila nanti langsung kita cetak dia kita printer, baru kita baca ada kesalahan, maka tinta dan kertas kita itu akan sayang. Tetapi kalau kita perhatikan dia sebelum kita cetak masih ada kesalahan, maka kesalahan tersebut bisa lagi kita ubah. Langkah-langkah untuk melihatnya, yang pertama di sini klik dia menu file pada menu bar, yang kedua, kemudian klik dia print preview. Karena fungsi daripada print preview ini adalah untuk menampilkan hasil yang akan kita cetak itu dimonitor. Perhatikan di situ apakah masih ada yang salah. Bagi anak-anak kami, kalau ada yang salah di situ, bisa kita ubah sebelum kita cetak dia ke kertas. Sekarang anggap saja sudah tidak ada lagi yang salah, sudah benar semua. Setelah itu akan tampil hasil cetakan dalam layar yang ditampilkan per halaman. Kita perhatikan semua, kita baca tidak ada lagi yang salah. Sebagai contoh, baru sekarang siap kita printer atau kita cetak dia ke kertas. Apabila tampilan cetakan pada layar itu sesuai dengan keinginan, maka langkah berikutnya adalah klik tombol print untuk mulai mencetak. Sekian, terima kasih. Ibu rasa sampai di sini materi kita untuk pertemuan ini. Lain kali Ibu lanjutkan. Kalau ada anak-anak kami yang kurang mengerti atau ada pertanyaan, tolong diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.